Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan R.I. King's Park, Nusantara Channel. Tayangan kali ini saya menyajikan cincin kuno estimasi era Majapahit, hasil penemuan darat. Beberapa saya koleksi, dan kondisinya saya peroleh pada saat itu masih kehitaman. dan sesuai tampilan bagaimana aslinya. Kita akan membersihkan cincin-cincin ini dengan proses yang melalui beberapa tahapan. Tidak usah berlama-lama, kita akan mulai langsung untuk mengetahui caranya seperti apa. Beberapa bahan yang kita siapkan, diantaranya adalah citron. Citron ini adalah salah satu bahan pembuat makanan, biasa ada di dapur, dan bisa diperoleh di warung-warung. Rp. 1.000 harganya. Kemudian sabun cuci, piring, biasanya pakai sunlight. Wadah plastik untuk media pembersihan, dan sikat gigi, serta otosol. Ini adalah pembersih tahap akhir. Nah, kita akan mulai. Pertama kita tuangkan citron ke dalam badah, dan cincin yang akan kita bersihkan. Kemudian kita mencampur citron dengan air biasa, air tanah. Kita lakukan perendaman di sana, kira-kira 10-15 menit. Dan setelah itu, kita lanjutkan dengan proses berikutnya, yaitu menggosok dengan sikat yang sudah kita persiapkan. Dan setelah itu, hasil kewarnaannya, atau hasil dari perendaman dengan citron, seperti ini. Kita bersihkan lagi, agar pori-pori atau celah-celah yang sulit bisa terjangkau, kita pergunakan sikat ini. Dan inilah warna yang dihasilkan setelah direndam dan disikat direndam dalam cairan citron. Warnanya masih kemerahan. Bagi yang suka, mungkin prosesnya cukup di sini. Tapi bagi yang ingin tampil dengan warna yang lebih berbilau, kita akan lanjutkan prosesnya, yaitu dengan membersihkan cairan citron ini dengan sunlight atau cuci, apa namanya, sabun cuci piringnya, apapun. Kita bersihkan, agar sisa-sisa citron yang masih melekat bisa bersih. Gosok-gosok dengan sikat, agar terjangkau semua celah-celahnya. dan setelah itu kita keringkan menggunakan tisu agar cepat kering prosesnya. Dan selanjutnya adalah finishing. Kita pergunakan obat pembersih logam ini, yaitu otosol. Kita oleskan dan kosok ke seluruh permukaan cincin ini. Jika hasilnya masih kurang, bisa diulangi lagi dengan menggosok otosol ini. Dan inilah hasil proses finishing dengan menggunakan otosol tadi. Hilo kuning pemasannya sudah muncul. Terlihat sangat bersih dan berkilauan. Sangat indah. Di ukirannya terlihat jelas. Nah, bagaimana dengan proses cincin yang satunya sama. Kita menggunakan proses yang sama dan ini hasilnya. proses tampilan kilauan dari warna kekuningan atau keemasan ini tergantung dari bahan dasar dari pembuatan cincinnya. Kita bandingkan kilauannya lebih berkilau yang Surya Majapahit ini. Setelah dibersihkan dan nampak kilauan dari dua cincin ini. Ini seperti kita membuka aura dari yang tadinya kusam tidak terlihat indahnya. Sekarang aura yang asli dari keduanya nampak jelas. Demikian apa yang dapat saya sampaikan dalam tayangan video kali ini. Semoga bermanfaat dan salam saja terhadap bagi kita semua. selamat menikmati. selamat menikmati.